Masih menunggu surat resmi dari pusat, Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau mengatakan bakal ada penerimaan CPNS tahun 2019. Sambil menunggu kepastian, informasinya para calon pelamar CPNS bisa mulai mempersiapkan diri, seperti persyaratan umum berkas lamaran. Informasi penerimaan CPNS tahun 2019 begitu ditunggu masyarakat, khususnya di Bumi Daranante, Kabupaten Sanggau. Namun hingga kini, informasi penerimaan CPNS tahun 2019 memang belum diketahui pemerintah daerah melalui surat resmi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Namun demikian, masyarakat khususnya bagi calon pelamar bisa mulai mempersiapkan dokumen umum yang biasanya menjadi persyaratan penerimaan CPNS, seperti EKTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Transkip Nilai dan lainnya, termasuk mempersiapkan diri menghadapi tes untuk seleksi nanti. Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Herculanus mengatakan, setelah berkas dipersiapkan para pelamar tentu tidak kerepotan jika memang ada pembukaan nanti. Tinggal melamar jika formasi jabatannya ada dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan. Berbeda dengan pembukaan sebelumnya, yang jelas sekarang karena pendaftaran pasti secara online, nah tentu setiap peserta harus mempunyai EKTP, kemudian Kartu Keluarga, karena itu nanti akan di-input pada saat pendaftaran di website yang dibuat oleh pembukaan besar. Kemudian persaatan lain seperti Ijazah, kemudian Transkip Nilai, itu juga perlu disiapkan. Nah tentunya pelamar bisa melamar kalau formasi jabatannya ada dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan. Herkulanus menambahkan, jika sudah ada informasi resmi dari pusat terkait penerimaan CPNS 2019, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau tentunya akan menginformasikan langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Sanggau, Theodar Duspon TV memberi tekan. Terima kasih.